Viral aksi kakek Supriyadi berangkat ke Mekah pakai sepeda. Kakek berusia 63 tahun itu berangkat dari Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan pada Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Ia telah mendapatkan restu dari istri dan anak-anaknya. Mereka bahkan turut melepas keberangkatnya ke Tanah Suci kala itu. Hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, ia telah bersepeda selama 13 hari. Selama itu pula, ia telah melewati sejumlah kota dan provinsi tanpa adanya suatu halangan. Saat disinggung mengenai tempat beristirahat, Supriyadi menyebut masjid atau musholalah yang dipilih sebagai tempat istirahat yang ada di sepanjang jalan yang dilalui. Dirinya menceritakan keinginannya naik haji dengan mengayuh sepeda, Karena ingin menjalankan ibadah memenuhi rukun Islam. Lebih lanjut, ia menyebutkan daftar tunggu haji yang terlalu panjang. Ia mengungkapkan, niatnya ke Tanah Suci menggunakan sepeda itu berawal dari obrolan kosong dengan rekan-rekannya yang sudah lebih dulu ke Arab Saudi menggunakan sepeda. Pergi ke Tanah Suci menggunakan sepeda, Ia mengaku persiapan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, Termasuk mempersiapkan persyaratan dokumen seperti paspor dan lainnya. Terima kasih telah menonton!